Intro Pada 27 September 2023, outlet Mi Gacohan di Jalan Sisinga Mangaraja Medan sempat dihebohkan dengan kedatangan salah satu ormas. Ternyata maksud kedatangan mereka adalah untuk meminta agar pengelola lahan parkir di lokasi tersebut dapat dikelola oleh ormas tersebut dengan alasan anggotanya perlu makan. Menurut manajer legal Mi Gacohan Region 3, Romi Tampu Bolon, kedatangan orang-orang berseragam ormas tersebut diduga lantaran manajemen tidak mengizinkan mereka mengelola parkiran restoran tersebut. Atas kejadian ini, pihak restoran berharap agar pihak berwajib segera bertindak. Pihak ormas membantah bahwa mereka meminta jatah parkir dan mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah untuk makan di tempat tersebut. Masih pada tanggal yang sama, aksi ormas di Jalan Lele Raya, Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Kota Bekasi, viral di media sosial. Anggota ormas memalak uang di sebuah toko fotokopi dalam dua kali seminggu. Anggota ormas meminta uang keamanan sambil mengancam penjaga toko. Penjaga toko tentu resah dengan kedatangan anggota ormas tersebut. Saat ini kasus tersebut dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Peran ormas serta LSM tentu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun tidak bisa dipungkiri, ulas segelintir oknum ormas dan LSM di Indonesia menghambat iklim investasi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Dan salah satu penyebabnya adalah gangguan ormas atau LSM. Sebelum adanya dua kejadian tadi, pada tahun 2022 Indonesia pernah dihebohkan dengan viralnya surat permintaan THR dari salah satu ormas yang dilayangkan ke beberapa perusahaan di area ormas tersebut berada jelang lebaran 2022. Pihak pengusaha terutama investor asing seringkali mengeluhkan gangguan ormas atau LSM. Menurut mereka, hal seperti ini tidak mereka jumpai di negara-negara lain, seperti Vietnam misalnya. Membuka sebuah usaha saja sudah merupakan hal yang sulit dilakukan, dikarenakan perlunya modal usaha, konsep bisnis, perizinan yang tidak sedikit, hingga kondisi ekonomi yang berubah-ubah sewaktu-waktu. Adanya gangguan ormas menambah peliknya situasi yang dihadapi oleh berbagai pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga industri berskala besar. Pemerintah perlu memastikan agar iklim usaha di Indonesia dapat terus terjaga dengan baik dan kondisi, sehingga perputaran ekonomi dapat bertumbuh ke arah positif. Jika Anda menyukai konten ini, berikan like, komen, dan share video ini.